Intro Ditemui serapat panja banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan terkait pembahasan draft RU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2015 di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jasilul Fawait mengakui Penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK terkait pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015 menunjukkan masih diperlukannya perbaikan sistem di setiap kementerian dan lembaga negara Hasil audit dari BPK kenapa ada kementerian yang masih disclaimer atau yang masih wajar dengan pengecualian itu karena memang ada sistem yang di masing-masing kementerian dan lembaga yang menerima anggaran dari pemerintah pusat ataupun daerah yang masih perlu diperbaiki Nah dengan perbaikan sistem itulah memudahkan monitoring dalam rangka pelaksanaan anggaran maupun tepatnya sasaran dari satu kegiatan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga Sementara itu anggota banggar DPR RI Eki Awal Muharam menyampaikan Draft RU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015 yang diajukan pemerintah dapat disetujui banggar DPR dengan sejumlah perubahan Pelaksanaan APBN 2015 itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak akuntabel atau tidak dan bisa diterima oleh publik atau tidak Ya publik dalam hal ini representasinya adalah DPR tentunya Dengan tadi sudah disetujui butir-butir isi RU ini pada prinsipnya DPRU yang diajukan oleh pemerintah ini sudah bisa diterima ada beberapa perubahan Helmy Darmawan dan Mario TVR Parlemen melaporkan